halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau memasak pare ini pare satu batang ini saya belah menjadi dua begini bijinya pare yang di dalam itu dibuang ya sudah bersih gini setelah bijinya dibuang lalu dirancang halus nah sudah habiskan saya rajang saya pindahkan ke wadah begini lalu saya tambahkan garam secukupnya ya kurang lebih satu sendok makan kurang lebih lalu kita remas begini sampai keluar air dari remasan pare ini ini tip supaya pare tidak terasa pahit ya remasan seperti ini kita ulangi sampai tiga kali setelah buihnya keluar seperti ini ya kelihatan ya buihnya lalu saya masukkan air ini air biasa ya air mentah setelah air saya masukkan lalu saya campur begini parinya lalu saya peras seperti ini nanti ya lalu airnya dibuang ya guys hasilnya seperti ini ya buihnya lalu ini kita buang ya lalu kita peras lagi seperti ini sampai keluar buihnya saya peras lagi nah ini airnya saya buang lagi ya setelah saya buang ini saya peras lagi untuk yang ketiga kalinya dan ini perasan yang ketiga ya guys ini saya peras lagi seperti ini yang ketiga tiga kali perasan nah ini yang ketiga kali ya saya buang lagi nah setelah tiga kali saya remas ini saya masukkan sini lagi lalu saya siram dengan air panas ya air mendidih dan saya rendam nah direndam seperti ini ya tunggu sampai airnya apa dingin lalu kita peras lagi jadi perasan yang keempat sambil nunggu parinya dingin saya siapkan bumbunya dulu ya ini ada bawang merah satu gelam ini bawangnya ada yang kecil ada yang besarnya bawang putih tiga sium saya rajang dulu ya bawang merahnya supaya roh-roh-rohim pisau nya kajam sekali guys saya pakai pisau produknya MW ya ini pisau nya produk MW lalu saya siapkan cabai merah sama cabai hijau sama cabai rawit ya lalu saya siapkan cabai merah sama cabai hijau sama cabai rawit ya lalu saya kasih tomat lalu saya tambahkan lengkuas yang sudah saya geprek ya dan daun salam tiga lembar ini yang sudah saya cuci bersih setelah dingin airnya ya ini dingin ya guys ini saya buang dulu airnya setelah saya buang saya peras ya untuk mengeringkan parinya nah seperti ini ya teman-teman lalu kita olah kita masak dengan bumbu yang sudah saya siapkan tadi oke kita lanjut selamat menikmati 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 rasa seperti ini ya setelah sauri kecap kita aduk dulu baru kita masukkan tempe yang sudah digoreng lalu masukkan teri goreng ini teman-teman cara saya memasak pare yang pahitnya itu sudah 80% hilang ya jadi masih ada pahitnya cuman nggak pahit sekali sensasi pare kalau nggak pahit itu kurang nikmat ya guys tunggu sampai tanah dulu ya Nah seperti ini teman-teman sebelah pantang dan masak sekali ini dia tanggung ya dan rasanya sudah pas dibangun saya matikan kompor jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman Oke selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye